Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa yang akan terjadi ketika kita memakan 2 biji cengkeh setiap hari Di video ini kita akan membahas tentang hal apa saja yang bisa kita dapatkan ketika tubuh kita mengkonsumsi cengkeh setiap hari Kita akan mengetahui tentang rempah-rempah kecil yang memiliki kekuatan besar ini Sebelum kita masuk ke video pembahasannya, video ini dibuat untuk tujuan edukasi kesehatan Jika kalian memiliki kondisi medis atau kekhawatiran akan kesehatan Silahkan bicarakan terlebih dahulu dengan dokter anda sebelum mencoba tips yang saya berikan Yang pertama, meningkatkan sistem kegebaran tumbuh Cengkeh bukan hanya sekedar rempah-rempah, tetapi juga sumber nutrisi yang kaya akan vitamin C Vitamin ini sangat penting, dimana vitamin ini adalah kunci untuk sistem kegebalan tubuh yang kuat Ketika kita mengkonsumsi vitamin C, maka vitamin ini akan membantu tubuh kita untuk memproduksi sel darah putih dalam jumlah yang besar Sel-sel ini adalah mekanisme pertahanan utama di dalam tubuh kita yang selalu berada di garis depan untuk melawan infeksi dan juga penyakit Kehidupan kita sehari-hari penuh dengan fatogen dan juga bakteri yang tidak terhitung Sangat penting bagi kita, agar tubuh kita memiliki respon imun yang sangat kuat Caranya, dengan memasukkan dua biji cengkeh saja ke dalam makanan kita sehari-hari Maka tubuh kita akan memiliki sistem kegebalan yang baik Yang kedua, menurunkan kadar asam urat Siapa yang menyangka kalau cengkeh bisa membantu mengatasi asam urat Walaupun cengkeh belum bisa mengobati asam urat Tetapi cengkeh bisa membantu kita untuk mengurangi kadar asam urat Caranya, kita bisa mengkonsumsi air rebusan cengkeh Yang ketiga, membantu meredakan batuk Mungkin kita sering melihat, cengkeh kerap digunakan sebagai obat batuk Khususnya untuk batuk berdahak Kendungan eugenua di dalam cengkeh memiliki sifat ekspektoran Jadi dengan mengkonsumsi cengkeh, dahak bisa dikeluarkan dengan lebih mudah Keempat, membantu mengatasi mual Rasa mua bisa dirasakan oleh semua umur dan penyebabnya pun beragam Ada yang diakibatkan karena salah makan Bahkan mua juga bisa muncul akibat stres Nah menariknya, rasa mua ini bisa disembuhkan dengan bantuan rempah-rempah cengkeh Kandungan di dalam cengkeh bisa membantu meningkatkan produksi lendir di dalam lambung Lendir ini mampu menghalangi efek asam lambung yang memicu rasamua Dengan tekanan yang tepat, maka erosi akibat asam lambung bisa dicegah Kelima, meningkatkan kesehatan penceranaan Cengkeh juga kaya akan serat dan memiliki sifat antioksidan Cengkeh telah terbukti bisa meredakan gangguan penceranaan dan mengurangi gas Kenam, membantu mengatur gula darah Zat nigerisin di dalam cengkeh mampu mengoptimalkan penyerapan gula Serta meningkatkan sekresi insulin Dan memaksimalkan fungsi sel yang memproduksi insulin Ketujuh, penyegar bau mulut Masalah bau mulut mungkin tidak begitu berbahaya atau mengancam nyawa Namun, bagi sebagian besar orang bau mulut Jelas adalah masalah besar Dimana bisa menurunkan kepercayaan diri Dan bisa menghambat untuk bisa bergawa dengan orang lain Karena sifat antibakterinya Cengkeh bisa membantu membunuh bakteri penyebab bau mulut Selain itu, cengkeh juga bisa menjaga kesehatan gigi Nah, teman-teman semua Itulah beberapa manfaat yang akan terjadi pada tubuh kita Ketika kita rutin mengkonsumsi 2 biji cengkeh setiap hari Jangan berhenti di sini Mari bagikan video ini ke teman-teman kita yang lain Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton